Intro Halo, apa kabar sahabat otomotif terbaru? Sepertinya bakalan ada mobil baru lagi yang akan rilis di tahun 2024 ini guys Kalau dilihat sekilas dari tampangnya sih memang mobil baru ini bukan dari pabrikan Indonesia ya Tapi lebih ke Cina Lantas, seperti apa spesifikasinya? Langsung saja intip di video kali ini yuk Mobil baru CR-V versi Cina gagah, irit, dan canggih Mirip Osean Pabrikan otomotif asal Cina BYD kini sudah mengumumkan kendaraan elektrik terbaru mereka lewat SUV C-Leon 07 Yang menggunakan platform elektronik baru 3.0 Evo Bahkan mobil ini merupakan tambahan terbaru pada seri BYD Osea Berdasarkan dari beberapa informasi yang didapat Pelaporkan jika BYD C-Leon 07 Mengambil inspirasi dari mobil konsep Osean X Yang meneruskan bahasa desain BYD C-Leon Mobil baru yang sudah cukup banyak ditunggu oleh para penggebarnya ini Mempunyai bagian luar yang terlihat halus dan bergaya Dengan lampu depannya yang dibuat mirip dengan BYD C-Leon Desain Kemiripan mobil BYD C-Leon 07 dengan C-Leon Masih berlanjut sampai pada bagian belakang kendaraan yang satu ini Juga menawarkan pegangan pintu yang dapat dibuka Walaupun eksteriornya menyerupai sedan BYD C-Leon 07 Namun bisa dipastikan jika BYD telah mengintegrasikan C-Leon 07 dengan banyak inovasi Dengan menggunakan e-platform 3.0 Evo BYD C-Leon 07i mengalami peningkatan integrasi powertrain Serta juga kemampuan pengisian daya yang juga telah ditingkatkan Dengan teknologi integrasi CTB atau baterai sil ketubuh yang sudah ditingkatkan Baga jelas, pabrikan BYD mengklaim jika akan meningkatkan keselamatan dari tabrakan depan besar sebesar 60% Dan juga ketahanan terhadap reformasi atau deformasi kabin penumpang sebesar 50% Kekuatan bodi dari unit BYD C-Leon 07 juga ditingkatkan menjadi lebih dari 60% dibandingkan dengan standar industri Bahkan juga, intrusi kabin penumpang selama tabrakan kurang dari 5 mm Keseluruhan fitur tersebut mampu untuk meningkatkan keselamatan untuk para penumpangnya Sistem e-drive pintar 12 in 1 mempunyai motor produksi berkecepatan tertinggi di dunia yaitu 23.000 RPM Yang dilengkapi dengan kecepatan tertingginya mencapai 225 km per jam Sistem motor listrik inovatif dari BYD menggembungkan komponen penting menjadi satu unit Sehingga mampu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan ketika digendarai Varian Mobil baru dari BYD itu hadir dengan 3 powertrain yang dapat dipilih Yaitu model penggerak 2 roda dilengkapi motor listrik dengan tenaga yang dihasilkan mencapai 230 kW dan 170 kW Model penggerak 4 roda memiliki 2 motor yang menghasilkan tenaga maksimal sebesar 160 kW dan 230 kW Sementara model motor tunggal menawarkan 2 pilihan jangkauan yaitu 550 km dan 500 km dan 610 km Serta model motor ganda memiliki jangkauan 550 km Torsi maksimum mobil baru ialah 380 nm dengan waktu akselerasi 0-100 masing-masing 7,3 detik dan 6,7 detik Dengan kapasitas baterai masing-masing 71,8 kWh dan 80,64 kWh Dapur Pacu BYD C-Leon 07 dapat mengisi daya 10-80% dalam 25 menit Mobil baru itu dapat sepenuhnya memanfaatkan kapasitas maksimum pengisian cepat DC public GB15 Atau standar jaringan pengisian daya Tiongkok yang ada sebesar 180 kW atau 750 V C-Leon 07 adalah kendaraan BYD pertama yang menampilkan di pilot 100 God I ADAS yang terintegrasi dengan 12 radar ultrasonic, radar gelombang 5mm, dan 11 kamera Fitur canggih lainnya juga sudah tersemat seperti bantuan pengemudi L2 tingkat lanjut Termasuk bantuan penjaga jalur, kontrol jelajah adaptif, bantuan keberangkatan jalur, pengenalan rambu lalu lintas, dan kontrol kecepatan jerdas Pada bagian samping BYD C-Leon 07 mengusung tampilan seperti ala lako Meski begitu, pada bagian velg mobil baru ini dibuat kekar dengan modal velg akar dan ban berukuran besar Tidak ketinggalan ada offer fender yang seolah semakin mempertegas kesan SUV di mobil ini Untuk bagian belakang sendiri, terlihat desain lampu belakang yang dibuat speed, sipit, dan menyambung dari kiri ke kanan Selain itu, bumper belakang mobil ini juga mempunyai beberapa lakukan tajam yang juga memperkuat kesan mobil baru yang lebih berotot Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini Agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Otomotif Terbaru Interior Lanjut ke bagian interior, BYD C-Leon 07 mengusung modal setir palang 4 yang punya desain cenderung bermain aman Meski begitu, di area dashboard terdapat dua layar yaitu layar MID dan head unit floating 15 inch yang bisa menampilkan berbagai status mobil baru Pada bagian konsol tengah, terdapat berbagai tombol dan tuas transmisi atau shifter dengan modal kristal yang unik Untuk warna interior sendiri, BYD C-Leon 07 punya dua opsi pilihan yaitu warna hitam dan coklat Soal fitur, mobil baru ini juga gak bisa dianggap remeh Mulai dari sound system dan 2i 12 speaker Port listrik 220V hingga kelas entry dengan fungsi NVC atau NFC Bahkan, mobil ini sudah dibekali dengan 11 airbag, fitur radar adas yang komplit dan sederet fitur canggih lainnya Harga BYD C-Leon sendiri sudah tersedia dan dijual untuk konsumen di Tiongkok Ada 4 varian yang dihadirkan pada mobil ini dengan rentang harga mulai Rp189.000 hingga Rp239.800.000 Atau setara Rp422.000 hingga Rp534.000.000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!